Tawari ilmu hakikat ya Ini awal syaratnya jadi wali Sebelum jadi wali ya anggel tapi tak warai Muka dimainya Tidak bariki orang wali Muka dimainya Sekarang misalnya gini Saya mau minum teh Jadi saya melihat teh Saya minum teh Karena saya fokus minum teh terus Anak saya main di sekeliling saya Anak saya kecil misalnya terus jatuh Saya ini dianggap bodoh kan Bodoh kan gara-gara mau minum teh Fokus saja membiarkan Anak jatuh yang andai kan Saya tidak fokus minum teh mungkin anak saya terkontrol Udah ngerti nak cacilikkan potensi apa Begitu juga dunya Gara-gara ke dalam bagunan ayu-ayu Dalam gemerlapih dunya politik Dalam hal-hal yang tidak penting Akhirnya melupakan hal yang penting Sekarang misalnya Allah itu ar-ruzak pemberi rizki Allah itu al-mudabir singatur itu Gara-gara Fauzi terus meyakini Satu makhluk Apisah ngilamatnya Indonesia Ini kan dari iman kepada Allah Menjadi iman kepada Itu tidak boleh sih Iman ya bagi pangeran Itu ini lebih biasa Oh, namanya semua bisa nentoknya Cuma ya tetap berorganisasi Secara duniawi Tapi tetap menentukan Nah, karena kita hidup Maka menjadi tidak tahu Kita tahu itu menjadi tidak tahu Seru kona sehingga nanti Tak terangkan sekian Dalil dari Quran dan hadis Gara-gara saya fokus minum teh Terlena mau ngopi Gara-gara terlena itu Anda saja itu Menjadi tidak tahu Begitu juga dunia Makanya Allah sering memberi Nasihat Kamu jangan tertipu Lagi dibantunya Ibarati Allah Ini pikiran Itu paling penting Paling pokok Tapi kamu abai Kamu bilang Kejabatan penting Teman penting Mitra pejabat penting Komunitas penting Kamu sampai lupa Bilang Allah itu lebih penting Ini sudah mulai kena hijab Nah, orang yang kena hijab ini Nanti tidak bisa masuk surga Karena Allah duko Dengan duko marah besar Orang-orang ini nanti Ketika di akhirat Terhijab dari saya Karena zaman yang dulu Dia tahu roh aku Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui Justru ada yang diketahui Contoh paling mudah itu copet Copet atau lonte Atau koruptor Atau apa saja Misalnya Orang jadi copet Itu kan umur 17 Atau misalnya Jadi pekerja sek nakal Itu kan umur 17 atau 18 Hanya karena pernah Mendapat rezeki dari judi Misalnya Atau dari transaksi yang haram Terus dia bilang Aku nak ra Jadi copet Mangan kopo Aku nak ra judi Mangan kopo Aku nak dati Yang nakal Mangan kopo Padahal dia 17 tahun Nyatanya bisa makan Diriski lah Tapi pernah merasakan Satu dua bulan Dari rezeki haram Dia mentoni Seakan-akan Tidak bisa makan Kecuali dari rezeki Haram Ya itu tadi Gara-gara tahu Nekmatnya Uang yang Sepintas Lewat Haram Nyeopet Atau korupsi Terus menafikan Nekmat-nikmatnya Jadi dari tahu Tahu Nekmatnya Nyolong Atau korupsi Menjadi Tidak Makanya Kalau dalam Ilmu Tasawwub Itu gini Manusia sekarang Tidur Kalau mati Baru bangun Jadi Ilmu Tasawwub Itu Mungkin ada yang Ngabal Tapi tidak faham Ini tak terang Menusok Sementanya Aku turun Nak ismati lagi Tanya Mereka Kena ismati Aku lagi roh Boleh Senghak tenan Aku sujud Yang pengeran Senghak tenan Subhanallah Alhamdulillah Senghak tenan Aku Mune Allahu Abba Ini zaman Itu Dintak Ngomong Nua Merikau Super Penal Presiden Penting Penal Menteri Penting Penal Kaya Gede Penting Barang-barang Seng Cora Akhirat Gak Mendesak Mereka Pena Ramangan Mati Naran Dwi Gaji Sumpak Pensiun Sumpak Hal-hal Nanti Setelah Di akhirat Kamu Hanya Tahu Satu Kalimat Tul Hak Ya Di dunia Itu Sujud Sehingga Kamu Getun Ketika Hidup Gak Pernah Sujud Makanya Kata Rasulullah Nanti Kamu Tahu Ketika Di akhirat Sehingga Kamu Nanti Tahu Bahwa Sujud Satu Kali Lebih Bagi Ketimbang Dunia Karena Ternyata Setelah Kamu Di akhirat Yang Layak Jadi Poin Kamu Hidup Di Dunia Itu Hanya Apa Sujud W A Penting HP Terbaru Penting Babonan Penting Ngomong Terus Ber Juta-juta Kalimat Hanya Karena Kamu Hidup Sama Saya Mati Ngerti Maka Ilmu Kamu Itu Setelah Mati Lagi Ilmu Terlambat 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 Duk Kala Apa Al-Hakumut Hatta Zurtumul Kala Saufat Alamun Suma Kala Terus Kala Al-Talamun Ilmal yakin Latarawun Najafim Pas Kue Ilmumu Bener Gusti Ternyata Penting Sujud Teng Jenengan Ternyata Penting Jenengan Allah Akbar Pas Rok Pas Hayam Bun Rokok Buka Allah Kecewa Ya Saya Tapi Hayam Bun Rokok Terlambat Sehingga Ketika Allah Melehna Wong Kafir Melehna Itu Mencibir Orang Kafir Kata Allah Begin Ini Mungkin Yang Nafal Quran Bisa Dicek Lagi Jadi Kata Allah Ngomentari Orang Kafir Ketika Di Afirat Kamu Lupa Kan Kalau Ada Afirat Seperti Ini Kata Allah Sekarang Kamu Saya Buka Semua Fakta Hadid Sekarang Pandangan Kamu Tajam Dulu Di Dunia Bilang Misalnya Sek Penting Dugem Penting Narkoba Penting Maksiat Penting Kalau Enggak Gitu Saya Pusing Nanti Di Akhirat Semua Ini Jadi Problem Artinya Apa Gara Di Dunia Melihat Gemerlap Dunia Dia Menjadi Tidak Tau Pentingnya Allah Tau 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 Akhirat Maka Dengan Hidup Malah Menjadi Tidak Tau Maka Untuk Menjadi Tidak Tau Itu Sebabnya Dua Makanya Poling 01 dan 02 Sama Benarnya Gara 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 Tau Yang Menjadi Tau Gara 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 Tau Yang Menjadi Tau Tadi Misalnya Kamu Fokusin Fokus Gak Gak Gara 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 Melihat Menjadi Tau Tau Ya Kira Kira Seperti Itu Gara Gara Fokus Dilo Dinyo Ngantir Aroh Di sini Sering Besen Kamu Jangan Tertipu Dengan Tidupan Dinyo Makanya Saya Itu Orang Yang Paling Fanatik Sujud 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 Salat Maktullah Nek Mati Karena Sekali Kamu Terbiasa Mensifati Dunia Ini Penting Nanti Kamu Akan Lupa Mensifati Akhirat Itu Penting Dan Itu Awal Kamu Tergelincir Dari Ansawa Isabil Dari Jalan Yang Benih Makanya Tadi Bapak Tanya Orang Sufi Apa Anna Sunyamun Waidhamatu Indah Manusia Itu Tidur Kalau Mati Baru Terus Contoh Kedua Begini Kenapa Allah Begitu Murka Ketika Orang Tidak Mengerti Hak Haknya Allah Bukan Karena Allah Anarkis Atau Keras Memang Secara akal Pasti Begitu Contoh Gampang Gampang Tawari Logika Kalau Ada Orang Buta Lewat Kemudian Nabrak Tembok Karena Apa Karena Buta Buta Tidak Tau Akibat Tau Nabrak Tembok Ya Kan Karena Tau Nabrak Tembok Karena Tau Terjatuh Di Sungai Karena Tau Terjatuh Di Jurang Sekarang Juga Sama Orang Karena Tau Pentingnya Agama Tau Pentingnya Allah Kemudian Dia Fokus Kedunyawi Akhirnya Nabrak Tembok Natisanya Sama Enggak Saya ulang Lagi Orang Buddha Karena Tau Nabrak Tembok Orang Fokus Perempuan Cantik Atau Melihat Apa Kemudian Dia Tau Depannya Juga Nabrak Untuk Menjadi Nabrak Sarannya Tau Tau Bisa Dua Dua Tau Tau Sebab Nabrak Fokus Ke Yang Lain Bisa Maka Tau Sebab Nabrak Fokus Ke Yang Lain Juga Sebab Nah Mata kita Hati kita Ini sudah Dipenuhi Hal-hal Yang Tidak Penting Sehingga Kita Lupa Dari Hal Yang Penting Kayak Tadi Kita Mau Minum Kopi Saja Fokus Sampai Meninggalkan Anak Main Sampai Jatuh Berarti Minum Kopinya Tidak Satu Kebodohan Tapi Ketika Membiarkan Anak Kecil Jatuh Itu Adalah Kebodohan Sebetulnya Makan Menikmati Dunia Itu Tidak Kebodohan Tapi Ketika Anda Melupakan Allah Itu Menjadi Satu Kebodohan Ini Kamu Jangan Terlena Oleh Kehidupan Dunia Nah Kenapa Terlena Itu Kakek Nabi Nabi Saya Belum Pernah Saya Pernah Punya Kakak Wakil Bupati Punya Teman Gubernur Teman Gubernur Banyak Nabi Kek 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 Senang Nabi Itu Pernah Nabi Pernah Lewat Kemudian Tonggo Tonggo Nabi Kebetulan Pas Pulang Bawa Unta Unta Banyak Itu Nabi Melihat Mungkin 0, sekian Detik Itu Jadi Misalnya Koyak Rukir Misalnya Lupa Alpat Lupa Alpat Jabat Lupa 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 Enak Jadi Lupa Kalimat Itu Direkam Oleh Allah Bahwa Mustafa Pernah Ngomong Enak Jadi Numpah Alpat Tapi Tetap Kering Sehingga Nanti Di akhirat Kalimat Itu Direkam Direkam Misalnya Nanti Ternyata Yang Numpah Alpat Misalnya Numpah Alpat Tidak Dineraga Kamu Ikut Dineraga Karena Dia Menikmati Alpat Lali Akhirat Kue Nangen Nangen Kepengen Seperti Itu Maka Poinnya Sama Terus Ada Orang Sujud Di Musola Melarat Sujud Kue Gak Pernah Enak Dediwong Iku Padahal Sujud Itu Yang Menjadi Orang Masuk Terus Kue Tidak Akhirat Kue Tau Nangen Dediwong Sujud Tapi Tau 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 Mewang Nanti Yes Seneng Kono Kira 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 Itu Lata Rondal Pas Kue Roh Elmul Yakin Pas Wah Mlebu Mula Ajar Dini Kiat Kiat Supaya Kira Mlebu Makanya Lata Melihat Dunia Aku Kesuk Misalnya Di Konco Di Pejabat Keluarga Pejabat Sampai Sekarang Pun Saya Sering Punya Teman Mungkin Nanti Kalo Melihat Dia Pejabat Karena Saya Takut Saya Melihat Dia Seorang Mu'min Yang Sujud Yang Solat Saya Bodoh Sekali Kalo Melihat Dia Pejabat Karena Itu Nggak ada Artinya Saya Sampai Sekarang Melihat Presiden Orang Yang Mu'min Sehingga Saya Harus Hurmat Melihat Bukat Orang Yang Mu'min Melihat Sampai Ini Mungkin Mu'min Malah Jalalan Barang Ini Sudah Mu'min Plus Jadi Jalalan Jalalan Gudul Bisa Gaya Bisa Gendul Rana Mana Nih Ngorong Keanggir Uang Sama Kitab Gendul Jadi Saya Ulang Lagi Makanya Saya Nanti Kalau Sampai Alim Sudah Kayak Saya Itu Pasti Nggak Bisa Nggak Kagum Sama Sohabat Sohabat Itu Apalagi Rasulullah Tentu Sohabat Dulu Aja Yang Gampang Ditiru Syedina Umar Ketika Ditusuk Oleh Siapa Abu Luluh Al-Majusi Abu Luluh Itu Seorang Majusi Dan Umar Itu Orang Pendendam Dia Orang Pendendam Tapi Tentu Karena Dia Orang Baik Pendendam Hal-hal Yang Baik Coba Kalau Kamu Ditusuk Orang Itu Dendam Gak Kira-kira Sebagai Manusia Kan Dendam Itu Tanyanya Begini Sama Yang Ya Caru Sekarang Orang Dekatnya Yang Bunuh Saya Tadi Siapa Itu Abu Luluh Al-Majusi Hulam Al-Muhiro Dia Budaknya Muhiro Majusi Iya Ya Umar Dia Sudah Mau Mati Itu Sama Siapa Alhamdulillah Al-Manyati Dia Dirojulin Sajat Al-Kasajda Yuhajun Ya Ya Malkiyam Ya Allah Terima Kasih Sekali Ya Allah Engkau Mentakdirkan Saya Dibunuh Oleh Orang Yang Gak Pernah Sujud Kalau Saja Dia Pernah Sujud Maka Dia Berhak Menuntut Saya Dengan Sujud Untuk Masuk Surga Artinya Gini Kalau Dia Ditusuk Orang Yang Pernah Sujud Misalnya Sayyidina Umar Ditusuk Oleh Ruhin Kemudian Umar Masuk Ruhin Masuk Neraka Aku Tetap Sujud Dia Menjadikan Engkak Berhak Masuk Neraka Artinya Umar Sang Hormatnya Pada Sujud Dia Engkak Berani Jadi Kira 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 Umar Sudah Uwe Kira Kira Rapan Masuk Nenek Kue Merabuh Merokok Pih Pih Dikekuatan Sujud Yang Mempotensikan Tetap Dia Masuk Surga Makanya Dengan Dendam Kesampeyan Syukur Masuk Matanya Aku Ngeratau Sujud Jadi Pasuk Nenek Rokok Langsung Geludeng Sangking Hormatnya Sambil Seng Jendeng Sujud Tapi Kita Sekarang Otak Kita Ini Sudah PKI PKI Yang Tanpa Kartu Makanya Allah Kalau Muji Sujud Supaya Baca Quran Yang Benar Kayak Apa Mulihanya Ka'bah Itu Dibikin Allah Untuk Orang Orang Rukok Dan Sujud Ketika Allah Menurunkan Rizki Di Bumi Dan Di Langit Itu Perhitungan Allah Situ Rabbana Lyukimus Salat Faj'al Afidata Minnanastah Wi'ilaihi Marsukum Minas Sam Gusti Ben Nak Sujudku Kuwat Bih Menusau Ramangan Raku Ketika Allah Muji Orang Baiki Atta Ibun Al Abidun Al Hamidun Nas Sa'ih Nas Ar-raki Nas Yang Rukok Yang Sujud Karena Tadi Ketika Nanti Anda Di Askin Kenangan Terbaik Anda Di Dunia Itu Hanya Lihat Coba Misalnya Akhir Terus Dihom Disetel Pas Ketika Ketika Prapatan Baru Lama Disetel Di Pegawai Negeri Mengayal Gajinya Sama 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 Terus Tokoh Idulah Sama Dui Wah Sama Al Pad Sekretar Sayu Itu Buk Neng Tekem Itu Ber Puluh Puluh Tau Dan Itu Jumlah Po 10% Tapi Sebetulnya Gak Tau Bayang Miskinan 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 Gaya Miskinan 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 Itu Direkam Makanya Dari Habib-Habib Singalim Almar Umar Aman Ahab Bahada Tar Tar Hid Kita-kita Ini kan Sering Dimotivasi Mubaleng Mubaleng Itu kan Saya Nabi Ngomong Oh Pokoknya Seneng Nabi Suwarko Masalahnya Dawa Almar Umar Aman Ahab Uang Dibarik Uang Diseneng Apa Kamu Bisa Menjamin Seneng Nabi Seneng Wong Jangan Jangan Kita Lebih Berkeinginan Seperti Orang Tertentu Yang Kaya Raya Yang Terkenal Yang Hibat Meskipun Kue Lisan Menisen Nabi Jangan Jangan Status Cinta Kita Terbukti Ke Orang Itu Iya Misalnya Gambar Pasang Kamar Wax Partai Kue Nyumbang Mejid Tapi Bareng Nyumbang Untuk Kemenangan Orang Sekulah Juta Nyebut Wong Ibu Satu Hari Seratus Kali Nyebut Nabi Pendak Solat Warn Duitum Dipoling Mek Malaikat Disurvey Dipoling Dengan Cara Begini Status Senang Orang Ini Kesiapa Ya Ono Pengajian Solawatan Nyumbang Seket Tewu Nanggu Pemenangan Diundang Khaya Alasolah Melakukan Tenikoma Tapi Diundang Acara Kampanye Tokong Ngarab Seduruh Rungjam Dari Sekian Di Polling Terus Kadar Cintamu Ke Siapa Coba Dari Sekian Indikator Misalnya Jangan-jangan Diputuskan Lebih Seneng Ke Itu Ya Sudah Almarhumah Aman Makanya Kata Orang-orang Alim Almarhumah Orang Terserang Diseneng Masalahnya Kita Tidak ada Jaminan Lebih seneng Nabi Mereka Jaminan Misalnya Hitung 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 Dwi-dwi Tidak Tidak Menang Terus Tidak 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 KW Kalau Niru Tidak Tapi KW Kebaikan Sevan Assawri Itu Ditanya Kenapa Kamu Sedekat Itu Sama Allah Dan Anda Keramat Jadi Resepnya Saya Itu Belum Pernah Kemenjid Nunggu Adhan Paling Setengah Jam Satu Jam Sebelum Adhan Saya Sudah Kemenjid Ditanya Kenapa Begitu Kita Kok Kawula Sengelek Moro Ngeten Diceluk Misalnya Saya Punya Cah Dalam Atau Saya Punya Karyawan Tiap Jam 8 Itu Buka Toko Saya Punya Karyawan Tiap Jam 8 Tugasnya Buka Selalu Buka Tokonya Tidak Panggil Toko Buka Siap Tapi Besok Buka Buka Siap Tiap Hari Gitu Kira 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 Sopan Kira Kira Tidak Jawab Kira 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 Sopan Sopan Assawri Tidak Mau Sopan Buka Sopan 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 Kira 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 Tidak Jawa Buka Toko Selalu Maranya Buka Panggil Jadi Wali Dulu Punya Cara Amalah Sopan Luar biasa ya harus aku tiru terus jadi wali bisa biasa wali aku lah yang nanti saya biasa wali aku mau orang mencet dengan TNI Mekumat ya biasa wali tapi aku kan bisa jadi wali jelur dia jelur aku kan agak mulang ya mari wali sabar yang coba ya mari wali jadi ada jelur, pikir ya mari wali waktu itu kan lho, pikir lho jadi imam adil ya wali, ini bujo judas ya wali, masyur kalau wali, baru saja di bujo ini juga jelur di wali lebih ngeri lagi ngeri tenang, nanti ini akhirat jadi anak jatuh para tuami takut disilahkan baris, baris baris, 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 pak rini tetap meroro waktu di bujo nanti ini akhirat, bahaya masyur cerita-cerita wali ya saya ulang lagi late, meskipun dari kecil late, makanya kamu tahu kenapa koranku kalau nanti kan sujud seperti itu spesial jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum saya juga punya istri punya keluarga punya apa tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang meneruskan sujud saya saya tenang, pulang bolak balik ditanya istri saya dan agak-agak marah Gus Pak, kenapa kamu berumat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana? kalau terlalu manja saya bilang itu udah anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya yang meneruskan rukos saya saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu enggak dalam otoritas saya jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya penerus rukos saya kita enggak sudah duniawi sekali rumah tanah anak tua bandi rumah kapitalistik PKI lah pikirannya yang luci 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 jadi dulu itu kalau para nabi itu enggak fahab ini miladung kawali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi jika ulama-ulama dulu kalau anak itu min ahli sujud min ahli quran min ahli sunnah enggak apa-apa aku seneng dunia enggak apa-apa orang saya tawar enggak seneng jadi orang saya orang saya orang saya orang saya orang saya makanya orang sujud orang sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa sujud bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda Anda berpolitik supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia seakan omat islam mayoritas sanggeng mayoritasnya sampai pejabat rasulat terawani itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang kaya yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk medjid yang orang miskin ikut menopang supaya medjid itu berdiri semuanya orientasinya menuju apa jadi tidak sujud itu harus terus tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya terus akhirnya sujud dilarang termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dan sebagainya ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan nabi itu pernah punya anak dalam anak dalam itu setelah mau boyong ditanya kamu minta apa sama saya ya harus kasih waktu satu dua hari mau saya pikir karena yang yang menanyakan orang yang saya itu awal setelah sekian dua hari minta apa kamu saya minta jadi temanmu di surga kenapa kamu minta itu kata kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti dunia itu pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga tapi apa kata Rasulullah jawabnya ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak nabi pun minta saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak makanya di pertama surat turun itu ada kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada tapi sekarang tidak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khatun bahkan jolak kiyayu perkara khatun aku tidak seperti ini wah ditolak Al-Badru kalau yang itu MC ini saya bulfadillah kalau saya saya mabos ini MC baru di sana tidur itu kan muji ulama dari segi duniawi bisa wajah macam-macam itu kan muji ulama dari segi makanya saya ini termasuk ulama aku nanti saya ngebes biasa aku jarang di banggung supaya semua ulama sudah dipandang secara duniawi saya sampai sekarang anak aku biasa pasar biasa aku makan makan biasa seneng aku atas nama orang halim karena kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi duniawi keren di kiyai di sualami dicuci semoga ya gak apa-apa itu gak dosa tapi takut saya itu kele-elek ngidul itu berkoro duniawi soalnya itu saya ini tak pikir tekan ngaji bar wala ngarep ngaji karm musik rugi aku tenang itu latihan ikhlas latihan lupa ada gitu protes berarti dia jeneng sekali kali tidak tidak ada como aku itu tidak mengharamkan itu kalau cuando atures otra Jadi kenapa saya Tidak mau, bukannya menolak Saya senang kalau biayai-biayai terkhidmat Senang selalu, saya senang Kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi Tradisi ulama itu terkhidmat Tapi jangan semua ulama mau dihormati Nanti lama-lama jadi siklus Tekan mencintai biayai saja Karena fasilitas dunia Gue senang jadi imam Majid Akbar, Majid Istiqlal Imam besar, senangnya murgo kenal presiden Datang dikawal, senang jadi Wah keren, sholat ngarpe Kak Ba, kok dikawal askar Ya kalau senang karena itu kan Berarti menjadi dunia Itu sirinya kenapa Rasulullah Ketika bakdafati Mekah Sudah nguasai Mekah, sudah naklokan Mekah Medina, Nabi itu satu hari Terbiasa, mau sarapan saja Kadang tidak ada yang dimakan, tanya ya Apa saya bisa sarapan, tidak ya Rasulullah Ya sudah saya tak puasa Supaya tetap terkontrol bahwa Umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar Kebesar, itu Rasulullah Itu setelah periode Mekah loh Jangan kira itu periode Medina Apa, itu periode apa Medina loh Periode yang setelah Nabi punya sega Tapi Nabi tetap seperti Kenangannya Aisyah sebagai istrinya Dia cantik Cantik sekali Aku tahu dia jatuh Ngarpe Nabi terlentang Tapi Nabi tetap so Beliau sujud Sikilkul tak ingkir Beliau tidak mencintai Jadi Aisyah Mereka tidak mencintai Terlentang Jadi cara Ya sudah terlentang Nabi tidak sholat sehingga Dia tetap sholat Tapi di buju ayu Orang ngera sholat Buju ayu Orang ngera sholat Buju ayu Orang ngera sholat Buju ayu Sikilkul tak ingkir Contoh Kasus Kasus Tapi di buju ayu Prawak turun Karena pusi Tuhan Misalnya Bagaimana Yang jatuh Mustafal Kalau orang ngera Yang jatuh Yang ngera Sikilkul Misalnya dosa Kita hitung Oke sore Aku ngera dosa Sikilkul Mulan Gajaran Sepuluh Susu Sikilkul 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 Orang dagang Sikilkul 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 Saya ada yang raih kelas Raih kelas Aku raih kelas Yang muku Malah Loro Kalau ngera Terlulas Makanya ini dipikir Saya ulang lagi Harus dipikir Secara matang-matang Bahwa kita Tidak boleh Menjadi bodohkan Anda minum teh Kemudian anak-anak Jatuh di pinggir Anda Nah sekarang Menyangkut Mujizat Ini masih tentang Ayat ini Nanti sampean Tahu logikanya Tak beda Tidak Jawab satu-satu Karena iman Sarannya harus tahu Falam Falam itu Tahu Falam Ketika sekarang Telur Saya memberitahu Misalnya Telur ini Dipitik Corok kue Mungkin Tahu Ayo jawab Satu-satu Mungkin kan Tapi pertanyaannya Saat telur menjadi Pitik Kemudian mungkin Dan ayam ini bisa terbang Bisa selingkuh Bisa punya anak turun Itu menjadi mungkin Itu kan kamu pun Tidak ikut menciptakan Ikut gak kamu menciptakan Telur menjadi Ayam Tidak kan Kan di luar kudroh kamu Di luar kemampuan kamu Tapi kamu bilang Ada unta yang buting Yang sudah hamil Kamu bilang Nanti unta ini Mau punya anak Dan anaknya nanti Bisa jalan seperti Induknya Kamu katakan apa Mungkin Tapi saat anda katakan Mungkin Anda ikut menciptakan Tidak kan Tetap itu Kudrohnya Allah Tetap itu Maka para nabi itu Tidak tahu bedanya Antara unta yang Keluar dari Induknya Dan keluar dari Batu Itu syaratnya Dadi nabi Syaratnya Dadi wali Makanya nabi Soleh ditakok Bukti Kudrohnya Kamu minta apa Kata nabi Soleh Silahkan ada Unta keluar dari Batu itu Nabi Soleh Bisa Ya tenang Terus keluar dari Batu Terus kaum Tidak Kenapa Kenapa Tenang Unta metuk Batu Jadi nabi Soleh Ya padahal Unta lahir Kau hidup Bidanya apa Bidanya apa Metuk Batu Kau rame Loh Gawi Metuk Kau hidup An Kau rame Bidanya apa Tapi Temu Kena hijab Jangan Bidanya Bidanya Nabi Nabi Bidanya 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 Cara Iman Seperti Itu Yakin Jadi Wali Amatir Amatir Wali Swastallah Pokok Bidanya Bidanya Jadi Manusia Itu Lujuk Sesuatu Yang Dia Bidanya Bidanya Kalau telur Menjadi Ayam Mungkin Sapi Keluar Dari Indukan Mungkin Biji Padi Menjadi Padi Besar Mungkin Tapi Nak Watu Biji Padi Mokhal Loh Saat Yang Dikatakan Mungkin Apakah Manusia Ikut Memberi Tidak Ikut Menciptakan Harusnya Kan Detebilah Aku Menyaksikan Itu Karena Ada Kekuatan Yang Menciptakan Itu Harusnya Dia Kalau Mau Konsisten Saya Tidak Bisa Menciptakan Telur Jadi Ayam Tapi Ada Kekuatan Lain Yang Menciptakan Dan Saya Tidak Bisa Jadi Telur Keluar Dari Ayam Kita Bisa Menciptakan Sapi Keluar Dari Induan Yang Kita Tidak Bisa Menciptakan Termasuk Untanya Nabi Shola Yang Keluar Dari Batu Besar Kita Makanya Semua Nabi Tidak Tau Bedanya Nabi Tidak Nabi Makanya Nabi Tenang Ketika Perang Kondak Nabi Itu Kelaparan Istri Saya Menyiapkan Makanan Untuk Orang Nabi Karena Kambingnya Hanya Kecil Maka Hanya Orang Nabi Saja Padahal Yang Ngeduk Kondak Sekitar 3000 Ya Ah Kondak Halum Mulayah Yoke Jabir Karena Jabir Bikin Makanan Untuk Kalian Itu 3000 Orang Sudah Bilang Untuk Orang Nabi Ini Apa Orang Banyak Itu Tidak Cukup Kita Mana Nabi Santai Bilang Istri Kamu Jabir Jangan Buka Makanan Itu Kecuali Nabi Matur Ini Cukupkan Untuk Orang Banyak Sama Bagi Nabi Nabi Tahu Betul Sekarang Ketika Beras Menjadi Beras Apa Dalam Kudroh Kamu Dalam Kemampuan Kamu Tidak Ketika Sistem Tubuh Kita Makan Kemudian Jadi Kenyang Apa Dalam Kemampuan Kamu Kue Munimangan Makan Sego Kemampuan Makan Apa Setelah Itu Kamu Mengendalikan Sistem Saraf Kita Sistem Muraf Kita Tidak Nabi Justru Jadi Nabi Karena Dia Gak Pernah Terjebak Nabi Gak Pernah Terjebak Oleh Yang Dili Makanya Orang Pengeran Bukti Kudroh Bukti Kudroh Bukti Kudroh Bukti Kudroh Bukti Kudroh Tapi Maksud Bukti Kudroh Pengeran Sering terjadi Dari Mungkin 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 Atau T Padahal Zaman Mungkin pun dia tidak ikut mencipt makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedahsatan Allah sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat, makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malangiling innafihal kisamawati walarti wastilafil layli wanar sajana ono langit bumi ada lautan, ada abad, sudah bukti kudray, Allah sekarang mujizat kalau ngontaini ono keluar dari apa tadi? aduh, ngontaini Nabi Soleh lautan merah disebelak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah, itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? kan tidak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan mu? lagi-lagi karena wujudnya mata ul paham jelas ya? makanya kata Allah seorang orang percaya hari kebangkitan alasannya, masa manusia jadi tanah menjadi manusia? ini memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa? coba singgit nadro, melok, tilek, pilpres, melok, dukung, mendukung itu memangnya dari apa? coba dari tanah kan? mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini gak mungkin jadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa? karena Allah karena Allah, dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? dari tanah, harusnya berpikir seperti kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia karena tadi dari hidup menjadi kita semua punya tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting kias itu penting ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan sampe tak warai hujai ulama nanti pasti sampe taslim taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu mangkel gak? mangkel kan? itu Imam Guzali gini kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel apa itu resepnya? misalnya gini di baju saya ini di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa ada orang mengingatkan itu kamu terima kasih apa enggak? terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut sifat gerengki sifat riak sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat kemudian ada orang mengingatkan itu harusnya kan kamu maturnuon karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengi orang diingatkan ada kalajengking yang hanya maturut di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut gerengki yang maturutnya dunia akhir kamu enggak terima kasih jadi itu ulama dulu jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biasa kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu kamu maturnuon enggak sama yang ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji di sini cerita kila itu imam Ahmad itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul maka kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi sudah pulang lagi sampai tiga kali itu si ulama nya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja jawabannya ya Pak kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah manis pemuda tadi kalau kita kan enggak gengsi dong ini kan kita ini kan kita ini kan kita nah kalau kamu sudah gitu saya ulang lagi jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Qur'annya jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun enggak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar itu menunjukkan kudrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontri kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau harusnya mau taslim menyerahkan diri nakkabe mau nyaksaini kekuasaan alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan begitulah gadalikan nusyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup rindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur suatu yang mati tapi kalau kamu bilang kamu di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencipt susah apa sih ngakoni aku kudroi Allah tentu kematian kita selamatipun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi makanya Allah menutup gadalikan begitu begitu juga menyangkut umur kalau kamu di jaya harusnya kamu minta tidak mati terus nyatanya kamu mati makanya Allah pernah diukai kalau kamu merasa di jaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu di kerongkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya tidak bisa ternyata kita hanya objek umur panjang yang karena dikasih Allah umur pendek karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah ini harus dilatih terus sebagai seorang mu'min jika kita hidup di negara apa saja kondisi apa saja itu relax karena semuanya itu karena kekuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik ya kita ikut pilpres ikut relax ya normal lah bertetangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus terus begitu jadi orientasi itu kalau sudah seperti itu namanya alulamah warasadul emangnya nabi muarisi kita apa cara kita sujud cara kita ruguh coba Quran kalau ngentikan warqa ma'ar progib balillah fakbud wakum minas tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mapan anak-anak rasa islam pki ya kepingin mapan komunis ya kepingin mapan lonteng nanti diti lonteng ya kepingin mapan copet nanti diti copet ya kepingin mapan bajingan nanti diti bajingan ya kepingin mapan anak kepingin mapan itu raku duong soleh yang fasek pun kepingin benar-benar itu apa orang gua jalanan cita-cita yang mau kepingin bukan cita-cita sih gak perlu orang gua jalanan yang fasek koyok mana cari mamu jali nak gejlo-gejlo kan kamu jangan banggan yang yastari aku makal bahari itu satu nikman misalnya gua seneng makan valjamus aksaru jamus itu kumpul kebu kumpul itu kumpul kumpul wiko kaya itu kuat dijimak kuat piti itu kuat satu kenikmatan mustarok mustarok benal ukolak wabena ukolak tapi nak nikmat sujud spesial makanya imam si tersedir umar tadi sampai seperti itu ketika dia ditusuk sama seseorang dia tanya pertama yang nusuk saya siapa orang majusi ya amiral mu'mini jadi itu penting artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk ya tentu yang ikhlas ukurannya ikhlas gimana pokoknya sujud ada kemen bus warga ya ikhlas kemen jadi wali ya ikhlas terus ada cara ikhlas tidak 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 ikhlas maknanya murni tidak ada caranya malah jadi mau sujud jadi ikhlas jadi wali terkenal salam tempat ikhlas ini cara kejel ini bapak kula bapak kula nanti kula tang ada orang tertentu terkenal wali terkenal sekali orang saya tanya bapak bapak ini kepingin jadi wali seperti itu tapi bapak lucu jadi wali kepingin disayang pengiran tapi jadi saya kepingin saya saya bapak 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 sekarang seseorang jadi terkenal kadang dikonversi orang kawan kasih jadi bapak kalau jadi dikong mobil bapak 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 seru keren 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 saya tetap senang ada keter sangat senang cuma jangan semua ulama seperti itu nanti orang orang keren di ulama saja karena nilai-nilai saya tidak suka maksudnya tidak suka kalau ada orang seperti itu makanya generasi yang melihatnya seperti tapi kita tidak usah geding misalnya ulama kalau keren terus keren terus akhirnya orang dari ulama itu itu salah pengeran yang mulia dia 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 semua dia jelas itu apa, jadi kalau saya berpikir, apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi, kita melihat karena fokus menjadi menerlantarkan apa, anak-anak sampai sama, kita melihat dunia ini berlebihan sampai gak ngerti pentingnya akhir akhirat sebut, Allah kumut kamu disibukkan memperbanyak urusan dun dan sibuk kamu itu makabir, sampai tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munang saat kita ngekei yatim saat kita mulang, saat kita berbuat tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas kita ngerti makanya harus ngerti dari sekarang makanya Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatu dunia laibun itu di ngertikan sekarang karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat, tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti pas lataravun nal, sejak pas ngerti, pas wajim itu yang kita tidak inginkan itu yang kita tidak inginkan tawar, tawar ya fura itu sangat manis itu sangat enak air yang murni, yang mineral itu kan tidak ada manis-manisnya memang, saya harap darah ini memang agak manis saya ingin mengelenter saya ingin mengelenteri air yang murni di ubat itu enak mengelenteri tapi, jenis air yang melihat itu milik ini asin itu sangat asin saya ingin mengelukkannya itu sangat asin itu berapa enak wasin terus yang tinggalkan yang serah enak ya begitu juga otak manusia ada yang cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu bolat bolat itu profesor itu dokter itu kecelok dia mau balik uang itu penting uang penting uang itu penting uang kayak roh cacilik nganti nangis jangan lupa duit mereka ngerti nak duit itu penting mana-mana copet nganti copet mereka ngerti nak duit itu profesor dia mau duit itu penting padahal saya profesor saya roh gul mana-mana itu terlalu itu penting biasa wang maksudnya ngomong biasa wang biasa 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 sebrono maksudnya selatih lah ngomong yang penting vidunnya ngomong sesuatu yang manfaat kita vidunnya misalnya wau sujud toat ngakonnya kebaikan kalau pernah ditanya terus menurut kacamata agama kalau seperti suka Papua bagian dari Indonesia alasannya ya karena Papua itu arti kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud disana gampang masuk ke sana tanpa imigresi dan kita suka disana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa kalau saya ditanya boleh gak mahasiswa kita sekolah di Jirman menurut saya boleh baik saja Jirman juga buminya Allah kalau ada orang muslim disana supaya buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu kita sebagai kiai internasional jadi menteri keuangan jadi nabi ulama warosatul nabi nabi itu albillah bila dua wal ibad ibad dua nama asab takheran fakim yang negara kabel pangeran kabel bumi pangeran itu nabi ulama warosatul ulama kalau ngomong penting kita ada yang di Jirman supaya punya komunitas internasional itu bisa ngomong dengan menteri luar negeri kita di mana saja anda mendapat keberkaan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan siar islam ya sudah fakim kata nabi ya gak apa-apa kamu apa di situ makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non muslim Uzbek ya banyak tapi era umar sudah banyak sobat yang di situ sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhori itu lahir di mana Uzbek dulu ikut wilayah mana Uni Sofie ya kan banyak ceknya itu dulu di Uni ulama-ulama ketika dekoptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan huja-huja keulamaan masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara Islam karena keislamahnya tertanam di hati sipghatawah waman ahsanu minawahi sipghatawah jadi akhidah kalau sudah mantap kayak gitu dikoptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam nyajiknya Uzbek tetap jadi negara Islam makanya saya pesen didik anak itu pakai sipghatawah pakai apa sipghatawah sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita jadi muslim yang baik mu'min yang karena dilatih dengan sipghatawah waman ahsanu minawahi sipghatawah dia ujamin buat adi hari materi kok bisa rohdi materi aku harus sabuk warah ibu caro nah habi aku penting aku udah monter malah bapak yang ngajari waduh matanya Allah terus adi hari ya rohdi kemudian turunanmu tambah mungkin gak dimor alim jadi Allah sebagai Tuhan pun ngiling anak manusia butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ya Allah subhanahu wata'an 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 sengkeng sing asin nanura sing asin ay minal azbil furad lan minal milhi Allah mengatakan khiliatan yang perhiasan Allah juga membolehkan talbah sunnah yang menganggusi rakabih yang khiliyat jadi Allah sebegituan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu sesuai syariatis kalau lo laki gak boleh pakai apa ini mengangguh hakeh marjan badukun kamu dikedih ya itu hakeh ya itu yang berapa'an namun ada yang percaya yang seru watarola ninghali sirotuk siru tekesa ninghali siru alfulka yang perhawai sufunna tiksibro kropau vih yang dalam saban-sabansuici evi kullin yang dalam saban-sabansuici minumah sangking pakro ini kwenning alif perhawai mawal kiroh khali iso yang membelah lautan tamkurul mak dikisa yang membelah apa sufun alma yang tasukku tekesen yang membelah apa sufun yang mak dicari ya Kelawan melakukannya sufun Sihingga lemak Mubilatan halim menghadap Mubilatan halim membelakang Dirikin kelahan angin wakidatin Sangin kudrui Allah Masih usaha dipakai mesin Praktiknya juga ngelibatkan udara Ngelibatkan oksigen Mesin tanpa oksigen ya rasau Semuanya itu pakai rih Pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih Terus sirkulasi anginnya rusak Ya rusak Tetap Allah kabe singgah Dibikin perahu kapal lintas negara Supaya perdagangan menjadi lancar Tapi nomor sisi Setelah semua itu lancar Kadang jatah malam Sebagian kecil dikasihkan rino Berarti rinanya menjadi lebih panjang Ya sama misalnya gini Itu sangking takutnya itu sholat gerhana Ketika ditanya kenapa Engkau begitu takut ya rasulullah Karena matahari ini bisa diatur Gak sesuai rutinnya Nah aku kan gak sangking kesuaiinnya Udah blek Anggir seringnya ngeresok Atau kawetan Engkau sore aneng Memangnya rutinitas ini yang ngatur anda Saya ulang lagi ya Matahari kalau pagi dari mana Timur Kalau surat Ke barat Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur Harusnya kamu takut dong Dengan kemungkinan-kemungkinan Matahari bisa ngambek Sehingga orang mu'min Mesti ini orang tenang Soalnya orang yang ngatur Kok beda Kok hidup itu baik-baik Bumi ya tenang Kalau orang yang ngatur Tenang bumi Kok kue tenang-tenang Mungkin orang yang ngatur Di barat kue numpak mobil Orang yang nyubir Terus kaya mentur Terus kaya mentur Nah kita ini kan gak Ngatur bumi Harusnya ada ketakutan Terus kaya mentur Kalau Allah sering ngatur Kaya mentur Sama ayaksi Fabi kumul Ardo Faidah Tamur Bok ya kue mikir Manggung bumiku Soalnya bumi Ucuk-cuk tak gawa melumar Likwifaksi Jadi dari awal Allah nganggap bumi Potensi tamur Tamur terlikwifaksi Tapi kaya manggung bumi Ya tenang Bayangnya dia mabik Bujuh ayu Bayangnya nunggu Garasi ini Yang gini Ruang tamu Utak kembang Kaya ngerti bumi Buasan Tapi kaya ratau Kaya pikir Tapi orang Ngiling Kaya pengrosok Aman Ayaksi Fabi kumul Ardo Bumi Ditinggelam Fahidah Tamur Ngalami Likwifaksi Tapi kaya makam Merangun Tapi Ape dablek ini Gita Urep Upeenak 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 Itu Upeenak Asanda Sinan Baru Ngantur Upeenak 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 Aku ya seneng Kom filsasi Ipen por Wipe Baik Bagi Politik Satu Pengharus Burun Ben Con Apeen Mati Baru Bujur Ur Ga enak Als Allah Sitis S Explorer Sukur 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 Boleh dua, kerennya apa jadi profesor cuma boleh dua Sejak ngomong orang profesor ya boleh, berarti kan porda Yang bener jawabnya, dirasa jawab Kau ternyata goblok, biaya berak, biaya Masak jawab biasa wajah Gue tahu orang anak ini, belas itu Terus kulun, supaya gak bewa ala-alaikum, napa? Tashkurun Jadi kanji Nabi Nano Gerhana itu takut sampai sholat Gerhana ketika ditanya Saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat Kemudian Gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi Kapan Gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap singgawai urakkuwe Nah singgawai urakkuwe bisa saja ada kekuatan ik Yaitu tentu dalam Islam disebut Allah Yang menghancur gandang kamu Tidak ta Kemudian bumi ini melumer Makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja Kata Allah Ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar Kita pun harus membayangkan Bisa saja Allah menang Menarik kemudian air itu hilang Oh rakyat atau mikir Baru ngegegen Baru ngegegen rokok Baru ngegegen maklaran politik Bisa suri pengguna Jago menang suku orang-orang Jari malaikat-malaikat Ya Allah Ram Allah ku kapan dul dul Tapi Allah Rahman Rahim Tapi Allah Rahman Rahim Ini kok dihurut Seberapa penggunaan Seperti ini Seperti ini Seperti ini latihan ini penggunaan Masih lirat yang pengiratnya Puasya menerima Aberta dihurut at yang baik-baik saja Yang selalu saat itu Unilako Untuk menemukan Yang diterima Dan kita pun Kita juga Yang diberikan 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 Yaumiljama Jadi Matahari dan Rembulan Itu memang punya siklus Dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati Karena semua di luar kendali kita Semua di luar kendali kita Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja Ini disebut Allah yang mengatur sistem langit dan bumi Supaya tidak bergaya Dan kemudian menjadi kekacau Nah sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik Jadi kabih Dilingno Allah Waala'allakum tas Waala'allakum ta'id Zat sing nentok nomongkono kabih Sing ngatur langit bumi rembulan kabih Iku Allah Iku zat sing jenenge Allah yiku rabukum pengheran siro Kabih sing rumat kue kabih Lahukang iwutat kudiawa Almulku te kerajaan Jadi dunia dalam gengaman Allah Nggak dalam gengaman manu Makanya konflik pemimpin Biasa wajah Rausaha sepana Tetep tuh Aku dalam kendali Allah Wala'allakum tewa ngaketat Unakang yang luk siro kabih Tak bujuna Senyembah siro kabih Menudih sang siro kabih Anjir Allah Hiriti Anjir Allah Wawum ta'wi liane Allah Alas namisali Berhubra berhubra Iku mayam tiku Nau raisomiliki Sopo kabih Mingitmirin sangking Saksidi Kulitnya Kormo Elapah Fatinawati Kulit Arine Kormo Sopo cilik lah Kitmir Anani Kormo Lugutnya Lugutnya Sawi Kulitnya Lugutnya Sawi Bisi Sawi Bisi Sawi Cilik Tapi cuma Partikel nuklir Gaul 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 Cilik Pintat ulamun Ngajak siro huming Asnam Layas maudu Akum Berhubra 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 Jalut hidung Ada kru Kalau Sama Kalau 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 Dalam Pengandian Mas Tajabul Lugut Mereka Dari Jambah Dari Sopo Berhubra Kami Isra Kami Wala Kiamat Yang Bino Kiamat Yang Furu Nang Firi Sopo Kami Sipi 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 Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia Pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua Kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu Apa ini bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada Di yang ada di namun Allah Subhanahu Dengan keterangan sebaik ini Kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini Sebaik keterangan Maksudnya kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini Sedetail ini, sekat ini, senyata ini Sedetail cerita yang di utara Terima kasih 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 Terima kasih